Oke guys, halo, welcome back di channel gue, gue Kelvin, selamat datang di Wagons ya Seperti biasa, gue bakal bahas sepak bola lagi, walaupun ilmu gue sangat dangkal ya Gue gak nonton bola, gue cuma pantau skor Cuma gue bakal bahas berita yang lewat di FYP gue ya FYP Google, FYP YouTube Jadi katanya si Pep itu, pelatih Manchester City, bakal habis kontraknya pada tahun depan Ada yang bilang tahun depan, ada yang bilang musim ini Kalau musim ini, jadi patut dipertanyakan, apakah Pep akan diperpanjang kontraknya Kalau harusnya sih 100% diperpanjang sama pihak Manchester City Karena telah membawa Manchester City bangun dari keterpurukan Tapi, apakah Pep itu menerima? Nah, itu pertanyaannya Jika musim ini kontraknya habis Dia ditawari sama Manchester City, pihak MC, manajemen Pep, mau gak lu gue perpanjang kontraknya sampai 2000, bla 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 Nah, kita itu cuma bisa menunggu keputusan si Pep Guardiola Karena itu keputusannya sendiri Jadi, menurut gue ya, ini opini gue ya Kemarin opini gue dibully ya Gue bilang MU menang 1% dibully cuy Lu seharusnya malu bro, ngapain gue malu? Gue kan prediksi doang, gue kan netral Gue gak dukung City, gue gak dukung MU Gue di tengah-tengah ju, gue dukung Liverpool Nah, kalau Liverpool lawan MU, gue bakal libas habis-habisnya itu MU Kalau Liverpool kalah yaudah, gue juga gak malu, cok Oke, kita balik ke topik, sorry, tadi out of context Jadi, kemungkinan besar Pep bakalan Gak menerima perpanjangan kontrak dari Manchester City Karena dia itu suka berpindah-pindah Kalau dia incar kemenangan dan incar zona nyaman Dia bakal di Barcelona terus Di zaman masih ada Messi Nah, buktinya dia gak bertahan di zona nyaman Dia gak stay gitu loh Di Barcelona masih ada Messi Prime Dia keluar Dia lanjut ke Manchester City Harusnya ke MU, cuma si SAF pilih Siapa tuh pelatih West Ham David Moyes, Moyes Malah mili si Moyes, cok Oke Jadi, kemungkinan besar Guardiola bakal out Dari Manchester City Dan jika Pep Guardiola out Gue juga gak tau Kemungkinan legasi yang dia tinggalkan Ya, pemain-pemain yang dia telah beli Seperti Erling Haaland Fuden God Gita, Grealish Itu yang dia tinggalkan Dan permainannya mungkin ditinggalkan ya Filosofi permainan Manchester City Walaupun kalah dengan MU Oke Jadi, Pep Guardiola jika keluar dari Manchester City Kemana kah dia? Tadi gue liat di Youtube ya Ada yang bikin postingan Nah, katanya Guardiola itu belum ke Liga Italia Nah, gue penasaran banget Jika Pep Guardiola udah selesai di Manchester City Klub Italia mana yang akan dia masuki Gue sih berharap banget Dia masuk Milan Itu harapan gue banget Soalnya gue fans sama AC Milan ya Soalnya gue bapak-bapak cuy Kalau masuk Juve kayaknya Gak usah deh Tapi kemungkinan besar Pep bakal masuk ke klub yang terpuruk ya Dia bakal seneng banget Membangun klub yang terpuruk Menjadi naik ke atas Seperti Manchester City dulu Yang terpuruk Sulit sekali juara Tapi pas Pep masuk Juaranya beruntun cuy Ngeri banget Jadi ya Semoga saja Pep Masuk AC Milan Itu harapan gue Tapi Faktanya Mungkin saja Pep Masuk ke AS Roma ya Karena dia sekarang lagi terpuruk Mungkin masuk AS Roma Fiorentina Dan Apa ya yang terpuruk ya Cuma itu dua doang sih Yang gue tau ya Di Liga Italia Soalnya di Liga Italia Yang gue tau itu cuma Inter AC Milan Juventus Fiorentina AS Roma Napoli Napoli udah termasuk kuat ya Yang lagi under itu Fiorentina Sama AS Roma AS Roma pun Sekarang dengan pelatih barunya Udah cukup bagus ya Udah cukup berkembang Daripada si Jose Mourinho The Special One itu Yang ngaku-ngaku itu cuy Jadi Pep Guardiola Kemungkinan besar Bakal out ya Dari Manchester City Udah gue singgung tadi Dan kemungkinan besar Ini 2024-2025 Merupakan musim terakhirnya Karena secara faktual Kontraknya itu habis pada Awal musim depan Yaitu musim 2025-2024 ya Jadi ya Dia habisnya disana Apakah perpanjang atau tidak Kita tidak tahu Kita sebagai penonton Penikmat bola Cuma bisa Duduk Dan menunggu berita Jadi itu saja sih Yang gue bahas Tentang Pep Guardiola ya Dengan Dengan Presentasi masuk Liga Italia Yang cukup tinggi Karena dia belum mencoba Di Liga Italia Dia sudah mencoba Liga Spanyol Liga Inggris Dan sisa Liga Italia Tadi banyak Liga Gue gak Gue gak baca Gue cuma taunya Dia Inggris Manchester City Spanyol Barcelona Itu doang Oke Jadi thanks for watching Teman-teman Yang mau hujat silahkan hujat Yang mau like Gak usah like juga Gak apa-apa Yang penting kalian komen Ramaikan hujat gue Oke